Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Iskrisus Senang sekali pagi hari ini saya boleh menyumpai Bapak Ibu Saudara sekalian Dan doa saya selalu Bapak Ibu Saudara diberikan Tuhan kesehatan Dan juga diberkati Tuhan di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan dan dalam kehidupan setiap saat Mari kita satu di dalam doa Selamat pagi Tuhan, terima kasih hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami Terima kasih Tuhan karena kami tidak hanya sekedar akan menjalani hari ini Tapi kami akan melihat bagaimana kasih kebaikan penyertaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami Bapak kami mau terus datang kepadamu Kami tahu Tuhan kami tidak punya kekuatan apapun Ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, berharap padamu Bapak di dalam setiap waktu kehidupan kami Bapak hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang saat ini sedang pesimis akan kehidupan oleh karena beratnya tantangan yang ada Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Pulihkan kami ya Bapak, berikan kepada kami hati yang lembut Biar kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan berbicara kepada kami Karena kami tahu Bapak firmanmu adalah firman yang hidup Yang akan mengubahkan kehidupan kami Yang akan mengubah pola berfikir kami Yang akan mengubah segala keadaan menjadi baik Tuhan di dalam engkau Terima kasih Tuhan, urapi hambamu dengan segala keterbatasan yang ada Engkau berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada Kami percaya Tuhan firmanmu yang adalah pelita dalam kehidupan kami Kan bawa kami kepada terangmu dan kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan Haleluya, amin Tema kita pada pagi hari ini Semangat mengalahkan setiap perintangan dan tantangan di kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semangat Karena Tuhan selalu beserta kita Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir di pagi hari Apa yang harus saya lakukan hari ini Bagaimana dengan masalah saya kemarin yang belum selesai Bagaimana saya dapat nisahkan semuanya dengan baik Bagaimana saya menghadapi hari ini yang penuh dengan tantangan Dan bagaimana saya melanjutkan hari esok Yang mungkin tantangannya akan lebih berat lagi Dan apakah saya masih sanggup untuk bertahan Kekuatiran demi kekuatiran berlanda kehidupan Bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang mengalaminya Tapi ada begitu banyak manusia di dunia ini yang diliputi oleh Kekuatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih ketika kekuatiran ini terakumulasi dalam diri seseorang Maka itu akan memberikan dampak yang sangat buruk Yaitu tekanan yang berat bagi jiwa Pemasur mengatakan di dalam Masmur 42 ayat 6 Mengapa engkau tertekan hajiwaku dan gelisah dalam diriku Berhalaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kristus tidak tinggal diam Tapi banyak orang yang mengatakan Seolah dia jauh bahkan sangat jauh sekali dari kehidupan kita Seolah dia tidak mau mendengar Seolah dia tidak mau tahu tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kita Bahkan seolah dia tidak peduli dengan gemuruh Bada yang sedang terjadi sekeliling hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih apapun keadaan kita Mari kita tetap datang kepada Tuhan Seperti kita sudah merenungkan firman Tuhan di hari-hari yang lalu Bagaimana kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang bersandai penuh pada Tuhan Membawa seluruh masalahnya kepada Tuhan Dan berlari kepada Tuhan Pagi hari ini kita akan menunjukkan janji firman Tuhan yang luar biasa Yang sanggup memulihkan diri kita Yang sanggup memulihkan keadaan kita Yang sanggup mengubah segala sesuatu yang menjadi lebih baik Yang sanggup mengubah puing-puing kehancuran hidup kita Menjadi sesuatu hal bentuk yang luar biasa di dalam tangannya Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Lewat kebenaran firman Tuhan Kita akan diberikan kekuatan dan semangat yang baru Jangan menyerah Ayo tetap semangat Kristus ada di dalam hidup kita Kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 22 Sampai 31 Bapak Ibu yang terkasih Firman Allah akan memberikan kekuatan bagi kita Untuk boleh pulih dari keadaan kita saat ini Mari kita renungkan firman Tuhan Hal kekhawatiran Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Dan janganlah khawatir akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Perhatikanlah burung-burung gegak yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung Namun demikian diberi makan oleh Allah Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambah sehasil saja Pada jalan hidupnya Jadi jikalau kamu tidak sanggup Membuat barang yang paling kecil Mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain Perhatikanlah bunga bakung Yang tidak memintal dan tidak menenun Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya Tidak berpakaian si indah Salah satu dari bunga itu Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Demikian didandani Allah Lebih lagi kamu Hai orang yang kurang percaya Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan Atau apa yang akan kamu minum Dan janganlah cemas hatimu Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu Tetapi carilah daun kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Kekuatiran merupakan salah satu penyebab yang menjadi orang kehilangan semangat hidup Banyak hal yang membuat orang khawatir Tentunya khawatir akan hidup ini Khawatir dengan masalah keuangan Khawatir dengan masalah rumah tangganya Khawatir tentang masa depan Khawatir tentang jodoh Kekuatiran adalah rasa takut terhadap suatu hal yang belum tentu akan terjadi Ciri-ciri orang yang khawatir adalah Cemas, gugup, bingung, bimbang, ketakutan, ragu Dan merasa dia seperti dikejar-kejar sesuatu Dia merasa dirinya dalam keadaan tidak nyaman Kekuatiran bersifat universal Artinya semua manusia di dunia ini pernah mengalami yang namanya khawatir Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah khawatir dalam kehidupannya Setiap manusia pernah khawatir tentang suatu hal Kekuatiran manusia biasanya semakin diperburuk oleh tekanan hidup yang dialaminya Kekuatiran dapat menyebabkan seorang itu mengalami gangguan Bukan hanya fisik tapi secara psikis Gelisah Mudah gugup Ketakutan Putus asa Tidak punya semangat Jantung berdebar-debar Rasanya gak bisa bernafas Tiba-tiba terasa sakit kepala Mudah emosi Cepat pelah Tidak optimis akan hidup ini Selalu menyerah Semua ini harus segera diatasi Dituntaskan Karena jika dibiarkan terus menerus akan berdampak pada hal yang lebih buruk Seorang bisa mengalami stres Tingkatan stres itu bermacam-macam Mulai di stres ringan, sedang, dan berat Bahkan orang itu bisa masuk dalam fase depresi Bahkan bisa mengalami gangguan kejiwaan yang berat Kekuatiran menyebabkan orang Patah semangat Menyerah Berada dalam lembah Kepedihan yang sangat dalam Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara Apa yang pernah Ayub ucapkan dalam Ayub 17 ayat 1 Semangatku patah Umurku telah habis Dan bagiku tersedia kuburan Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara Yang sedang kehilangan semangat Bapak Ibu merasa tekanan hidup terlalu berat Sehingga tidak punya lagi semangat dalam hidup ini Dan rasanya semangat itu sudah habis Sehingga menjalani hidup adalah sebuah tantangan Yang tidak ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jangan biarkan keadaan ini membelenggu kita Karena bukan hanya membelenggu tubuh kita Tetapi membelenggu jiwa kita Amsal 15 ayat 13 menyiapkan kita Hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati mematakan semangat Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pegang janji firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 14 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah Bapak Ibu yang terkasih Mari lebih dalam lagi kita lihat Janji-janji firman Tuhan yang luar biasa buat kita Supaya kita kembali semangat Supaya kita dipulihkan Supaya kita mengalami sesuatu hal yang menegarkan jiwa kita Yesaya 40 ayat 28-31 Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Ia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Bapak Ibu suara yang terkasih Di awal sudah dijelaskan Bahwa ketidakmampuan seorang Untuk bisa lepas dari kekhawatiran ketakutan Itu dapat mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi Dalam kondisi fisik maupun psikisnya Orang itu bisa mengalami stres Depresi Anxiety disorder Bahkan gangguan jiwa dan yang lebih fatal lagi Ketika kekhawatirannya tidak dituntaskan Tidak disetakan dengan baik Maka orang tersebut bisa mengambil langkah yang sangat fatal Yaitu bunuh diri Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus memberikan pengajaran khusus buat kita Tentang kekhawatiran Janganlah khawatir akan hidupmu Berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan Ada berapa hal yang harus kita perhatikan baik-baik Mengapa kita tidak perlu khawatir Hal yang pertama Karena kita memiliki Bapak yang sangat baik Dia baik bagi saya dan saudara Dia perhatikan setiap keperluan kita Dia memelihara kehidupan kita dengan sangat sempurna Bapak Ibu Saudara Kita akan membaca Lukas 12 E24, E24, E27, E28 Ayat-ayat ini akan membukakan mata kita Untuk melihat sekeliling bagaimana Tuhan memelihara dengan sempurna Semua ciptaannya Di ayat 24 Perhatikan burung-burung gagak Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mempunyai gudang atau rumbung Namun diberi makan oleh Allah Ayat 27 Perhatikan bunga baku Yang tidak memintal dan tidak menenun Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian si indah salah satu dari bunga itu Ayat 28 Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Demikian didandani Allah Terlebih lagi kamu Hai orang yang merang percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Di sini kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa Ia tidak membiarkan Tidak menelantarkan Tidak menyanyiakan Bahkan ia tidak menutup mata terhadap segala keperluan kita Filipi 4 F19 Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tetaplah semangat menjalani hidup ini Karena hidup kita lebih penting dan lebih berarti Ingatlah betapa jauhnya kita melebihi burung-burung di udara Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara Apalagi kita sebagai anak-anaknya Kita pun dapat menikmati keindahan sepanjang perjalanan kehidupan kita Sebagaimana Tuhan sudah membuat keindahan yang mempesona Pada bunga baku di padang Bapak Ibu Saudara yang terkasih alasan kedua Mengapa kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita Kekuatiran tidak dapat menisahkan setiap masalah di dalam kehidupan kita Ayat 25 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatiran dapat menambah sahasta Pada jalan hidupnya? Kekuatiran tidak membuat hari esok kita menjadi lebih baik Kekuatiran bukan menjadi solusi atas setiap masalah kita Kekuatiran tidak meringankan beban kita Tapi justru menambah beban kita semakin berat Dan hidup kita semakin tertekan Kekuatiran justru merusak kebahagiaan kita hari ini Semakin kita kuatir, semakin kita sulit Semakin kita tertekan Semakin kita tidak pedaya Semakin kita kehilangan semangat Jangan biarkan kekuatiran menguasai hati dan pikiran kita Jangan biarkan kekuatiran merusak dan menghancurkan harapan-harapan hidup kita Sehari penuh kekuatiran terasa sangat melelahkan Karena akan menguras energi, emosi, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan Semuanya akan terkuras Padahal itu semua harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita Iblis mau merampas semua yang baik dalam hidup kita Melalui jalan masuk yaitu kekuatiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih mari kita jalani hari ini penuh dengan semangat Sekalipun masalah kita belum berlalu Badai dalam hidup kita belum berlalu Kita masih harus mengalami proses dan pergumulan dalam hidup kita Semangat adalah modal yang Tuhan kasih buat kita Untuk kita optimis dan kita percaya Selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah kita Bapak Ibu yang terkasih kita akan berlanjut lagi esok dengan tema yang sama Semangat dapat mengalahkan setiap rintangan dan tantangan di kehidupan kita Bagian yang kedua Ayo supaya kita makin terus semangat Bapak Ibu kita bertemu lagi besok ya Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk kita renungan pagi bersama Untuk menikmati pagi indah bersama dengan Tuhan Sampai berjumpa besok Tuhan Yesus memberkati Mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik hati kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Terima kasih banyak Bapak Karena kami miliki Bapak yang luar biasa Bapak yang sangat baik Bapak yang memelihara kami Bapak yang selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami Bapak ampuni kami ketika kami tidak sabar Untuk menanti sesuatu yang Tuhan berikan buat kami Bapak sekalipun saat ini Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih mengalami proses pergumulan yang berat Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menopang dengan kekuatanmu yang dasyat dan ajaib Sehingga setiap kami boleh menang melewati setiap masalah yang sedang kami hadapi Tuhan mungkin kami buntung melihat jalan-jalan yang ada dalam penyelesaian masalah kami Tapi tolong buat kami untuk beriman kepada Tuhan Bahwa Allah kami sanggup melakukan perkara yang ajaib dan dasyat dalam kehidupan kami Bapak kami mau percaya Tuhan dan kami mau terus pegang janji istiran Tuhan dalam kehidupan kami Kami mau melangkah hari ini dengan optimis Kami mau semangat Karena semangat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Akan dapat mengalahkan setiap perintangan dan tantangan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini Satu perkara Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tidak ada satupun yang terjadi Tanpa Allah peduli Allah mengerti Allah peduli Allah peduli Segala persoalan Yang kita hadapi Tapi Tak akan pernah Dibiarkannya Ku bergumul sendiri Sebab Allah Mengerti Terima kasih Yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini Satu perkara yang ku simpan dalam hati Tidak ada satupun akan terjadi Tanpa alat peduli Allah mengerti Allah perhubungi Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiakannya Kua-kua-kua sendiri Tidak ada masalah Tak akan pernah dibiakannya Alaman hati Alaman hati Alaman hati Tidak ada masalah Tidak ada masalah Mengerti Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah